Insya Allah melolak lah ya, karena melihat apa namanya ya persiapan, terus penampilan mereka sebelumnya, kemudian mata di pemain juga, jadi sebenernya gak ada alasan gak seolah-olah sih. Oke, makasih ya mas. Pertanyaan pertama, tentu soal Fabiusnya, kemarin kan udah main promo ya, gimana melatih saya main sekelas Fabiusnya, pengalamannya seperti apa? Kemarin waktu dia dateng, saya balik kesini karena saya menyelesaikan modul terakhir, Afro di Malaysia. Oh, lagi selesaiin Afro itu ya? Jadi saya belum sempat ketemu sama mereka, sama dia. Oma Fabius belum ketemu? Belum, karena hari yang sama dia dateng, saya harus pulang ke Malaysia karena modul terakhir, Afro saya kan, karena ke pending waktu Covid-19. Oke, ada komunikasi gak? Oh, dia. Yang apa, yang apa? Oh, mbak. Mas, kira-kira nanti, yang akan melatih di e-commerce 1907, kira-kira tantangan apa sih mas yang akan mas mendaftar ini? Eh, ya, yang pasti saya mau belajar lah. Banyak untuk belajar, bagaimana, karena kemarin saya juga mengikutiin pre-session Ureba, dan memang banyak sekali pelajaran yang saya dapatin, terutama bagaimana mentalitas para pemainnya. Karena, walaupun mereka mau main di SMB, tapi benar-benar menunjukkan bahwa, ya, gue punya value di sini, gitu kan. Jadi, mulai dari masuk lapang, itu benar-benar yang udah terasa lapar, yang udah meratih ya, jadi, itu yang mungkin membedakan, ya, budaya sepak gula di sana dengan di sini. Terus, dari metode ke belakangnya juga, agak berbeda juga, jadi, masalah taktikal mereka lebih baik, ya, gitu-gitulah. Jadi, selama saya di sana sebulan kemarin, banyak sekali yang bisa dapat di sini. Ada kemungkinan nggak, mas, kira-kira nanti, pemain Indonesia akan gabung ke POMU? Permasalahannya kan, regulasinya nggak bisa, kan. Karena, import bayar di seri B itu harus punya Eropa, kecuali yang loan. Unloan dari seri A baru boleh. Nah, kalau ada pemain kita yang main di seri A, mungkin bisa di-loan. Tapi, kalau dari segi permainan, apakah cocok sebenarnya pemain Indonesia di-orbitkan di sana, gitu? Dari segi kualitas permainan? Sebenarnya, kalau tel, kita nggak kalah, ya. Cuma, mungkin yang membedakan adalah pemahaman individu taktikal mereka, gitu-gitulah. Bagaimana, katakanlah, first start mereka, terus timing kapan melepas bola, kemudian keputusan dengan bola itu, mereka seperti sudah otomatisasi, karena dilatih mulai dari youth level, gitu-gitulah. Jadi, sebenarnya bukan, apa, mengecilkan arti pemain Indonesia, enggak. Cuma, itu yang membedakan. Harapannya, buat harapannya, mas, buat mas sendiri atau buat KOMO-nya? Ya, kalau saya berharap, ya, di KOMO, buat saya sendiri, saya ingin belajar banyak, lah, tentang sepak bola di sana, yang, ya, kita tahu, budaya sepak bola di sana seperti apa. Karena, sebulan saya di sana, saya banyak belajar, gitu, kan. Saya berharapnya, ke depannya, makin banyak yang bisa dapetin, terus, gitu, ya. Dan, saya berharap juga dapat rekomendasi dari KOMO untuk bisa terusin KOMO-nya, gitu, jadi selesaan bisa permanfaatkan pasang bola ini, bisa. Mas, ada bocoran, kayak, misalnya, buat ngadukin Fabregas gimana, atau ada pengalaman khusus yang dipersiapin sebelum melatih langsung diambil? Ya, kita tahu lah, dia seorang pemain yang besar, gitu, dan, ya, dan mungkin mereka pun bukan hanya Fabregas, seperti, misalnya, pemain lain, atau coaching staff lain juga tidak mengenal siapa kita, gitu, kan. Jadi, saya harus lebih membawa dengan suasana di sana, untuk bisa cepat edap, lah, di sana, gitu, gitu. Mas, gue lupa, anak-anak, berapa nih? Sekarang ini kan banyak pemain Indonesia yang akhirnya tuh terjunnya ke luar negeri semua. Kayak terbaru, kan, bagus ke luar negeri. Mas, diri sebagai yang dulu, salah satu termasuk Lopora dulu dengan bertaruh ke luar negeri, ada tanggapan yang nggak masuk ke luar negeri? Ya, saya sih memberikan kredit yang sangat luar biasa lah bagi mereka yang memang berani, apa namanya, bermain di luar. Karena, kembali lagi bahwa, harganya mereka main bola ini apa, gitu, kan. Kalau hanya ingin bermain di tim nasional, kemudian main di Liga 1, ya, mungkin levelnya akan di situ aja. Ya, cuman ketika pemain punya keinginan untuk meningkatkan level mereka, mereka harus berani. Kalau dari comfort zone, bermain, mencari tantangan di level, apa namanya, yang lebih tinggi. Dan saya rasa, ya, contoh kecil, sadil lah. Bisa, lalu bilang sadil bahwa umurnya nggak bisa ditahan, gitu kan. Jadi, tahun ini sadil umur 23 tahun, kan. Jadi, ini kesempatan kamu, kamu yang memutuskan, jangan sampai menyesal kemudian. Jadi, kalau coba cari kesempatan untuk main di Liga yang levelnya lebih tinggi, lah. Bukan Korea, Jepang, atau Eropa, gitu kan. Hal yang terburuk lah, seandainya gagal pun, ketika balik, value-nya ada lain, tinggi tinggi, gitu. Karena, kalau dia akhirnya kembali ke Indonesia, ya, kita tutup matanya. Semua klub mau dia, gitu kan. Terus, bukan itu, gitu kan. Sayang talentnya, maksud saya. Mas, kalau mas, dari tanggapan mas sendiri, bagaimana dengan bekerja sama nama trading kartu juga?